Putri Duyung ini jatuh cinta sama Sposbob Sampai malu-malu kayak gini guys Nah ini awal ceritanya Pas Putri Duyung ini berenang Dia tuh ngeliat ada Patrick dan Sposbob lagi main bola poli Pas Sposbob ngeliatnya melampai tangannya Putri Duyung itu langsung jatuh cinta sama Sposbob itu Duyung itu langsung pergi karena dia tuh malu Nah pas malam hari Putri Duyung itu lagi nyantai dan teringat sama Sposbob itu Tapi dia tuh sedih karena dia tuh gak punya kaki Eh tiba-tiba ada pisan jatuh nih Dan dia pun langsung minta permintaan Dia pun berdoa supaya dia tuh punya kaki Bener aja dong doa itu dikabulkan dan dia tuh punya kaki Kesokan paginya dia tuh mencoba berlatih dibuat berjalan Eh dia pun tiba-tiba terjatuh dan kesan sama batu Lalu dia pun menangis tapi dia tuh meluarkan mutiara Gaklah masalah itu Sposbob pun datang dan menolong Putri Duyung itu Tapi tiba-tiba ada Tuan Kript dong pas dia ngeliat mutiara itu Tuan Kript tuh niat jahat tapi gak nyangka banget lagi 4-2 Sampai jumpa Sampai jumpa